Tapi tradisinya lebih ke tidak memperingati ya? Iya, kecuali hari libur ya? Karena kan jadi hari libur nasional Iya, terus? Iya, libur aja Oh, libur ya? Libur aja, nggak ada event-event gitu nggak? Libur ketimbang mau libur Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh Langsung macak Macak begini, langsung full armor Langsung full armor Lah, ini kopi selain hape siap lah Lah, hape saya Kan setting-nya Habib Gimi Habib Gimi kan? Kan industri sekarang Industri sekarang Nah, wininya aja udah Habib industri Akhirnya di amini juga Di amini Ya, walaupun Habib Si R-nya tetap Tapi, industri-nya juga tetap ada Kita itu harusnya berkhidmat kepada nilai Nilai Bukan kepada figur Karena kalau ke figur Jebakannya itu kultus nanti Bah, itu Bener salah dibelain Tapi kalau nilai kan Walaupun kita berpihak kesana Tapi ketika dia salah Kita kritisi Ah, itu dia Harusnya begitu Tapi kan kultus kan tidak Dalam budaya NU Budaya NU maksudnya Iya Kalau Muhammadiyah tidak mengkultuskan Muhammadiyah kan prinsipnya Undur makola walotandur mankola Oh, siap Lihatlah Apa yang dia bicarakan Bukan siapa yang berbicara Betul Nah, kalau di Muhammadiyah gitu ya Kalau Muhammadiyah begitu Tantesan, tadi saya datang nggak berdiri ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum 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 Seminar atau kuliah umum ya, kuliah umum biasanya gitu. Itu di pesantren yang Muhammadiyah? Iya, pesantren itu, pesantren Muhammadiyah itu. Kalau yang aku atau Habib itu disebutnya halakuh. Nah, itulah ya, nggak pakaian harap. Event, event. Ini sebetulnya event, event-event biasa, event casual lah gitu. Temanya tentang tetap kader dalam HHHI. HHHI maksudnya sebagai komika. Sebagai komika, betul. Kenapa? Karena kalau mulai lucu kayaknya kurang Muhammadiyah. Itu dia kayaknya ya, karena figur lawak dalam Muhammadiyah. Kan identik gitu kan, Muhammadiyah katanya itu kurang atau bahkan nggak lucu katanya. Iya, kurang sentuhan kelokalan dan bercanda. Oh, saya dulu pernah, Beb, itu dibilang sama salah satu Ustadz dulu. Katanya, Yusrul ini kebanyakan bercanda, nuraninya mati. Iya, iya, iya. Kalau kamu sering bercanda, nuranimu akan mati. Iya. Loh, bisa saja memang, ya kan? Iya, bisa. Salah satu teman saya memang ada yang nuraninya sudah mati. Ada. Karena bercanda. Mungkin saya kenal juga itu. Iya, mungkin saya kenal. Nanti kita nggak sudah nyebut namanya. Iya. Ya, ada lah, CP lah ya. HHHI. Mungkin yang itu sudah mati, nuraninya memang... Betul. Kalau nggak salah ya, Hadis itu mungkin memang betul ya. Itu kebetulan guru Hadis. Betul. Ustadz Hadis, kok guru sih? Iya, Ustadz. Ustadz Hadis itu. Dulu sering begitu. Saya mendapat kritikan lah ya. Kritikan untuk, Yusrul ini kebanyakan ketawa. Hatimu, nuranimu bisa mati. Ya, tapi kan komedi juga menyentuh hal-hal begitu. Justru ada yang komedi yang sampai membuat kita sensitif. Ini kata Mbak Diyah ya? Ini masih dalam topik HHHI tadi ya? Mbak Diyah ini Sadia Ma'ruf ya? Sadia Ma'ruf, Sadia Ma'ruf. Dia pernah bilang, komedi yang baik itu adalah komedi yang membuat tertawa. Tapi komedi yang bagus itu adalah komedi yang membuat kita menangis. Karena semakin kita menyentuh komedi paling dalam, semakin itu juga ada realita gedir yang harus kita sepakati. Jadi mungkin, ya bisa jadi, ya memang kan ada dark side dan bright side kan ya. Ya mungkin teman saya yang CP itu ya, Termasuk golongan-golongan yang masuk dalam Darth Vader. Betul. Dark Ma'ul gitu. Orang-orang yang tersesat dalam komedi itu. Tapi namanya komedi. Namanya komedi. Tapi kalau yang jelas dilarang itu kan menertawakan aib orang lain. Oh iya? Iya. Jadi tertawa dalam konteks menertawakan aib orang lain yang orang itu nggak suka, nggak diterima. Dan kalau itu terjadi kepada kita, kita pun nggak suka dan nggak terima. Karena sama kayak gibah-gibah aja itu, kalau orangnya setuju, misalnya disebut si botak tuh misalnya, si gendut. Kalau orangnya nggak ada masalah itu sebagai penanda aja nggak apa-apa. Oh iya. Sama kayak kalau di stand up tuh kayak roasting lah ya. Roasting. Roasting itu kan dengan persetujuan. Betul. Bahkan udah dicek dulu. Materinya yang kira-kira menyinggung itu apa. Betul. Atau yang kira-kira tidak berkenan terhadap si korbannya ini juga harus dihapus nggak apa-apa. Kalau menurut aku gini, komedi yang baik itu yang membuat orang tertawa. Betul. Tapi komedi yang luar biasa yang membuat orang berpikir. Iya. Ya berpikir dalam artian merenung. Iya, merenung. Kan komedi itu yang menurut aku kalau yang biasa itu yaudah sekedar menghibur orang lain. Menghibur orang lain. Tapi kalau yang luar biasa itu kayak Warkob dulu kan dia juga ada kritik. Ada. Kritik sosial, kritik kebudayaan. Betul. Ada wacana yang dibahas lah. Wacana realitas yang dibahas itu ada gitu. Premis lah ya. Iya. Kalau di stand up komedi itu. Nah. Aku dateng ke eventnya. Nah iya. Lu ngomong apa Wak mau di event itu? Ya ngomong biasa. Tapi maksudku adalah yang pengen ini. Salaman tadi itu Beb. Santri-santri sekarang itu. Salamannya udah pada gini Beb. Iya betul. Udah pada gini. Eh jangan-jangan. Salah kalau gini. Pakai hidung. Oh pakai hidung. Kalau di tradisiku. Iya. Pakai hidung ada. Terus aku menolak gitu. Eh jangan-jangan. Kayak orang enung. Jangan-jangan. Kamu sudah mulai NU ini. Jangan-jangan. Ayo tanggit-tanggit. Gitu. Tak gitu. Itu di Muhammadiyah? Ya. Itu di pesantren kok. Iya. Udah mulai gitu ya? Udah mulai gini. Eh jangan-jangan. Palesan ada seminar tetap kader ya? Tetap kader dalam HHI. Hahaha. Hahaha. Tetap kader walaupun sekarang semuanya sudah hijau. Tapi lagi-lagi ya. Aku sendiri walaupun tradisinya NU, tradisinya Habib. Tapi di obrolan ini gak mau mengatasnamakan NU atau Habib. Betul. Biar enaklah ini kita ngobrolin tentang apa yang kita alami ya. Jadi subjektifitas saja lah. Sudah subjek bunga. Aku juga tidak akan mewakili bahwa aku adalah jubirnya dari Muhammadiyah. Ruan. Tidak dibayar. Hahaha. Tapi awak masuk gak di struktural Muhammadiyah? Waktu itu ditawarin memang. Tapi karena aku ngerasa kayak, ah masih jauh lah. Cool Muhammadiyah. Ya bukan. Aku masih jauh lah gitu. Aku kalau ditawarin untuk jadi wakilnya MU di Indonesia aku mau. Tapi kalau Muhammadiyah ntar dulu deh. Walaupun sama-sama MU. Iya. Muhammadiyah United. Tapi kayak bebannya itu masih terlalu berhenti aku untuk di labeli sebagai. Apa ya waktu itu ya. Pakar. Pokoknya bagian lembaga seni dakwah. Eh senak. Lembaga seni budaya. Tapi di bagian pakar. Di situ ada Mas Eros. Si Laun Seven. Ada Zawin Nur Ikram. Ada Tantri. Sabrang. Mas Sabrang. Ya. Sabrang Banulo itu juga. Kenapa saya tahu nama-nama itu? Karena saya juga pernah ditawarin. Lucu banget ini. Habib Muhammadiyah. Hahaha. Kata lucu tuh. Habib Muhammadiyah. Habib Muhammadiyah. Hahaha. Saya juga jadi jubir itu. Mau jubirnya NU. Asalkan NU-nya itu Newcastle United. Ah. Bukan itu ya. Bukan yang. Atau MU juga mau. Asalkan Madura United. Madura United. Sampain kan ada Madura-Maduranya. Tapi menolak kan. Kenapa? Karena nggak dihormati Dino. Iya. Saya pertama kan. Nanti saya nggak disalamin nih tangan. Iya. Terus orang salaman ke saya nggak nunduk nih. Nggak nunduk. Semua orang kayak biasa aja gitu. Terus cari maulitan repot nih. Oh iya. Oh iya maulitan nih. Ada hal nih. Ini karena. Ini kostum orang maulitan. Kenapa saya sekarang pakai gini. Jadi. Sarung. Biasanya sekarang sarung goyor. Sarung goyor. Karena sarung goyor ini. Eh. Apa. Dingin. Dan juga. Teksturnya jauh lebih lentur. Lebih enak ya. Lebih enak. Tapi repotnya. Cepat. Lungsut. Apa ya. Kusut. Cepat lungsut. Terus baju itu putih. Ya. Biasanya. Nah ini. Ini Koko Habib. Koko Habib. Iya. Koko Habib. Jadi emang style-nya udah gini nih. Ini jelang maulit bet. OOTD maulit ya. OOTD maulit ya. OOTD maulit. OOTD maulit. Iya. Seharusnya sih gak pakai jam. Karena untuk maulit nabi. Sampai kapanpun kita. Oh. Iya. Wow. Nah. Kopiahnya juga gini nih. Kopiahnya gitu. Gak kebelakang. Kalau kebelakang. Ya kalau kebelakang kan kesannya santai. Kita kalau lagi majelis. Biasanya. Kita ke depan. Iya. Oh ini. Yang gak pakai. Baju putih. Saru hijau. Kalau yang pakai beginian. Paju putih pakai beginian. Biasanya jaga parkiran. Iya. Atau panitia. Atau panitia. Panitia. Panitia majelis-majelis tuh gitu. Iya. Panitia majelis kan. Baju Koko. Iya. Tapi tetep ininya ada hijau. Biasanya disini ada bed-nya. Betul. Betul. Emblem lagi namanya. Emblem. Iya logo. Iya logo. Biasanya disini logonya. Sebenarnya dibelakangnya biasanya warnanya hijau. Ijau. Terus ada garis. Karena biar kalau gelap tuh kelihatan. Iya tetep kelihatan. Karena biasanya mengatur jalanan. Masang umbul-umbul. Iya. Nah kalau ini yang bertugas di dalam biasanya. Di dalam atau ini biasanya jamaahnya. Oh iya jamaahnya. Enggak. Enggak. Kan di Muhammadiyah itu tidak ada. Maksudnya perayaan ulang tahun Nabi itu. Maksudnya maulid. Maulid Nabi. Sama ulang tahun. Iya. Happy birthday nya Nabi ini. Ngapain aja itu. Aku penasaran juga. Maulid Nabi itu ngapain. Maulid Nabi itu. Soalnya kan kalau di Muhammadiyah itu. Tidak ada kewajiban. Juga tidak ada larangan. Nah itu. Nih. Aku tadi udah riset. Muhammadiyah itu sebenarnya gimana sih. Maunya apa sih. Gak maunya apa. Nah saya ketemu nih. Apa apa. Muhammadiyah.org.id. Yaitu. Tidak ada perintah dan larangan dalam memperingati maulid Nabi Muhammad. Hmm. Pada prinsipnya. Menurut Kepala Kantor Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah. Tim Fatwa belum pernah menemukan dalil tentang perintah menyelenggarakan peringatan maulid Nabi. Hmm. Dan juga belum pernah menemukan dalil larangan penyelenggaraannya. Ini kata Amiruddin Faza. Hmm. Berarti tidak ada larangan. Juga tidak ada perintah. Iya. Tapi tradisinya lebih ke tidak memperingati ya. Iya. Kecuali hari libur ya. Karena kan jadi hari libur nasional. Iya. Terus? Ya libur aja. Oh libur ya. Libur aja gak ada event-event gitu gak ada. Menikmati libur ketimbang maulid. Hahaha. Nah kita kan menikmati apa yang. Diberi ya. Sampean-sampean ini raya. Iya. Kayak Natal kita ikut tidurannya. Ambil diskonnya. Ambil diskonnya. Ya toh. Iya. Jadi kalau maulid itu pertama kostumnya gini OOTD. Iya. Ini anak Skena Maulid lah. Hahaha. Skena Maulid ini sastra harus nge-review ini. Betul. Dan sendalnya kalau bisa jangan sendal yang bagus. Loh. Karena kan rame itu. Iya. Nanti tertukar lah. Hilang sebelah lah. Hilang dua-duanya lah. Bingung nyarinya lah. Yang sering tuh keselip di bawah karpet. Karena ke dorong-dorong. Bukan. Karena awalnya tuh sampe sini doang yang duduk. Terus ada tambahan dikasih karpet tambahan. Oh ditutup akhirnya. Nutup akhirnya. Nah itu. Terus. Ketika maulid itu. Pertama biasanya diawali dengan sholawatan. Sholawatan. Dengan hadroh. Sholawatan. Sholawatan. Itu biasanya sambil nunggu. Kiai. Haba'i. Yang dateng tuh. Ya ya ya. Penguasa-penguasa lautan itu juga ditunggu. Itu. Bukai suci bukai. Itu ditunggu juga. Jadi kan umat dateng. Mereka biasanya belum dateng tuh. Nah itu hadrohan dulu. Sholawatan. Di masjid ini Bet? Di. Termeserah dimana. Enggak cuman di masjid kan. Kadang di rumah-rumah. Malah kalau majelis maulid itu. Di masjid itu cuman sekali. Pas perayaan maulid nabinya. Selebihnya itu di pesantren. Di rumah-rumah. Kalau di kampung saya juga. Biasanya dilanggar. Dilanggar tuh bukan gak dijalankan? Enggak. Maksudnya dilanggar. Oh dilanggar. Langgar itu kan tempat untuk pengajian. Kalau sanggar itu tempat untuk kesenian. Kesenian. Itu dilanggar. Nah. Terus setelah hadrohan itu. Biasanya kalau udah mulai dateng semua. Mulai tuh. Biasanya dimulai kadang membaca al-fatihah kepada guru-guru di majelis itu yang sudah meninggal. Orang-orang terdahulu yang sudah meninggal. Sudah bacakan surat al-fatihah. Setelah itu baru mulai baca maulid. Nah maulidnya kalau di kampung saya biasanya. Simtud Duror. Itu disebut dengan maulid hapsi. Karena yang ngarang itu Habib Ali Hafsi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa salli. Asing. Asing. Aku. Pas kecil ya. Saking. Memang tradisinya maulidan ya Sri. Itu hafal maulid. Lu lu lihat ini. Fasalnya itu ada belasan. Itu hafal semua. Ya. Jadi bukunya itu segini tebelnya. Mungkin berapa tuh ya. Sepuluh senti. Ya. Itu hafal semua. Panjang-panjang itu. Panjang-panjang. Karena setiap tahun kita baca. Itu ganti-ganti. Oh tahun ini kita baca fasal pertama. Alhamdulillah il gawi sultanu. Al wadihil burhanu. Asing. Pasal 2. Jadi kita akhirnya hafal semua. Ya. Nah setelah baca itu. Sampai tengah. Kita berdiri. Itu namanya mahalul qiyam. Mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala alaihi wa sallam. Bareng-bareng itu. Bareng-bareng dan serempa. Serempa. Itu semuanya singelong berarti ya. Singelong. Singelong. Rave-nya ibarat kata. Rave-nya ya. Sallallahu alaihi wa sallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah alaika. Gak pernah? Emang kelihatan gak pernah? Gak pernah nih. Apa? Coba kasih ke saya. Caranya itu bukan gini. Caranya. Nih seret. Ngasihnya juga salah nih. Seret. Ya seret. Terus. Buat apa? Jadi emang begitu. Gak dicem langsung. Nah kalau orang tester. Ngasih tester. Ini ibarat nih kita. Nah ini jadi logika kan ini. Agama kok dilogika kan. Aneh. Ini misal ada orang jualan parfum. Iya. Biasanya kan disemprot kerta. Cat cat cat. Kita kan gak jual. Kita kan sedekah itu. Loh ini gak dijual. Loh. 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 Jadi ini hadiah. Nabi itu. Yang tidak pernah menolak. Dan paling suka. Diberi hadiah minyak wangi. Makanya kita tuh. Kasih. Terus. Terus dikini. Nah iya. Terus taruh sini. Ngek. Ngek. Kucing. Toko-toko Cina ya. Jadi itu biar kalau dicium tangannya. Wangi. Terus. Kalau cipika-cipiki juga. Wangi. Wah ini. Istri ini udah. Nah udah. Nanti kalau pulang. Dia heran. Loh kok kamu NO sayang. Jadi minyak wangi tuh. Cuma memang. Kalau dicium kan gak dicium tangannya. Enggak. Tapi. Ini juga budayanya. Penanda. Penanda akan. Penanda. Kalau. Cium tangan. Ustar Kiai atau habaib. Masih wangi. Berarti siapin makanannya. Belum makan berarti. Jadi kita siapin makan. Jadi itu kayak. Apa ya. Kayak. Kode nasal. Di maulid. Jadi itu ketahuan. Wih. Habibnya masih bau minyak wangi. Berarti belum makan lu. Loh. Berarti kalau. Jadi kita seneng tuh akhirnya ngasih makan. Kalau sudah makan berarti baunya beda. Atau wangi. Ya bau. Bau gulai dong. Oh. Guli dong. Oh. Wah. Jadi ketahuan. Jadi. Jadi. Di dunia. Kebudayaan. Itu. Iya. Itu. Ya memang semuanya itu komunikasinya kebudayaan. Bukan nanya. Udah makan lu. Enggak sopan. Loh. Loh. Itu kan. Maksudnya. Ini. Terlepas dari sopan tidak sopan. Kodrat manusia. Itu kan. Kalau lapar makan. Haus minum. Iya. Ini kalau lapar ngasih parfum. Loh dicium. Loh dicium. Loh dicium. Loh lapar ini. Enggak itu kayak kodenya udah. Kode ininya ya. Tidak tertulisnya. Tidak tertulisnya. Oke. Berdiri. Dikasih minyak wangi ya. Oke. Nah terus di akhir. Di akhir berdiri. Kenapa berdiri? Itu sebagai bentuk penghormata. Iya. Kepada majlisnya Nabi Muhammad. Atau kehadiran. Eee. Apa. Batin Nabi Muhammad. Oke. Karena dikatakan dalam satu riwayat itu. Ketika kita bersalam. Atau bersalawat kepada Nabi. Maka. Ruhnya Nabi itu diturunkan. Kepada kita. Untuk kemudian. Menjawab salam kita. Itulah kenapa dalam. Kita bentuk penghormatannya berdiri. Oh. Jangan nanya. Kalau majlisnya banyak gimana? Ya. Ketika. Apa. Malaikat mau juga mencabur banyak nyawa juga. Karena Allah yang nyuruh jadi bisa. Oh. Ya itu di luar inian kita. Iya. Tapi ini. Harus di. Jadi berdiri tuh. Berdiri kan. Nah. Berdiri. Sebenarnya. Berdiri itu bisa tradisi baik. Bisa buruk sering. Kenapa? Nah. Buruk. Kalau berdirinya karena relasi kuasa. Uh. Berdiri kepada raja karena takut. Iya. Berdiri kepada preman karena takut. Iya. Berdiri kepada senior karena takut. Uh. Sebagai bentuk. Pengkultusan. Iya. Sebagai bentuk. Kejatuhan kita itu gak boleh. Iya. Dilarang oleh Nabi. Karena itu. Tradisi Persia dan Romawi yang buruk. Iya. Tapi kalau. Berdiri. Sebagaimana yang dilakukan oleh. Sahabat. Misalnya ya. Beberapa sahabat itu. Sa'ad bin Mu'ad. Itu. Ketika Nabi datang. Berdiri. Tapi kata dia. Ini bukan berdirinya seorang buddha kepada rajanya. Tapi seorang pecinta kepada yang dicinta. Oh idullah. Iya. Gak apa-apa kalau gitu. Nabi juga berdiri. Kalau Syedah Fatimah datang ke rumahnya. Putri. Berdiri. Syedah Fatimah kalau Nabi datang ke rumahnya. Berdiri. Sebagai bentuk. Penghormatan lah. Kita kan kadang gitu. Ada. Tamu kita berdiri. Oh iya iya iya. Oh saya. Bukan anda. Anda tidak berdiri. Ini perlu diklarifikasi. Oh iya. Bahwa jangan dikira. Yang saya tidak berdiri tadi itu semacam. Wah ini gimmick dan udah. Enggak. Sama sekali tidak. Kalau Habib tadi jalan kemudian tiba-tiba pakai baju ini. Oke itu gimmick. Tapi kalau berdiri atau enggak. Itu tidak. Itu sama sekali tidak. Bukan karena saya tidak menghormati. Tapi karena saya tidak pernah diajarkan. Nah iya. Betul. Bukan tradisinya. Bukan tradisinya. Nih. Saya juga sekaligus nih. Ada nih. Dari websitenya Muhammadiyah.org.id lagi. Begini cara Muhammadiyah merayakan maulid Nabi. Nah. Nah. Ini menurut website resminya Muhammadiyah. Mereka itu menyatakan tradisi menghormati kelahiran Nabi Muhammad itu bermacam-macam. Di Afganistan membagi-bagi makanan. Di Dubai dengan bersolawat sambil menabuh rebana. Nah Muhammadiyah memilih untuk kemudian melanjutkan. Ya. Dan meneladani ahlaknya Nabi Muhammad yang penyantun, pengampun, pemaaf dan lain sebagainya. Ya sidik amat ngatabat batonah itu. Ya. Makanya aku sering bilang Muhammadiyah itu bermawlid dalam dia. Ya. NU dan Habaib itu bermawlid dalam perayaan. Ya. Ya Muhammadiyah mungkin kayak gitu ya. Lebih ke merayakan maulid Nabi dengan meneladani ahlaknya. Dengan meneladani sifat-sifatnya. Ya banyak yang kita tahu. Nah. Sebenarnya di kita juga itu kan intinya. Intinya seperti itu sama. Cuma kita setiap maulid biasanya belajar lagi. Makanya maulid yang dibaca itu sebenarnya sejarah tentang hidup dan ahlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Nah itu dibaca. Terakhir setelah mahlul giyam tadi. Doa gitu. Rabbi fawfir li dunubi ya Allah bi barakatil hadhi Muhammad. Ya Allah. Ya Allah ampuni dosaku karena keberkahan Nabi Muhammad. Karena kita menghormati Nabi Muhammad. Oh ada Beb. Ini di hari maulid ya. Di hari maulid Nabi itu biasanya ada semacam pengajian. Tapi pengajian aja. Ini di tradisimu. Iya. Di tradisimu itu semacam ada pengajian tentang. Ya itulah tadi. Meneladani sifat-sifat Rasul. Meneladani amalan-amalan beliau. Sehingga ya merayakan. Cara merayakan maulid Nabi itu ya dengan cara. Apa ya. Menghadirkan sifat dan amalan beliau di kita. Kepada kita gitu. Iya. Jadi kitanya yang dihadirkan. Tapi itu ada ceramahnya juga. Ada ada ceramahnya. Nah ini. Nggak ada parfumnya tapi. Oh nggak ada parfumnya. Nggak ada parfumnya. Dan parfumnya beda. Parfumnya beda. Iya. Kuat biasanya. Ini Oud. Biasanya kalau parfum maulid itu jangan anda pakai Elfie. Oh nggak. Apalagi Dior Sauvage. Iya Dior. Apa anda hedon anda. Tidak ada. Nah biasanya parfum-parfum gini. Ini yang roll. Iya. Atau yang celup tuh. Celup. Oh celup yang ini. Iya ada yang celup. Celup. Nah ini sekedar untuk. Ya mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Memakai parfum. Yang roll. Dan biar juga. Kita nggak perlu negor buat yang belum mandi. Oh ya. Nggak usah. Jadi enak. Langsung aja dikasih solusi. Tapi ini dijual. Dijual. Oh di acara maulid pasti. Pasti ada yang hiwal ini. Nah biasanya di kotak. Ini celup-celup gitu. Ada 50. Ada yang 20. Iya. Nah itu beli. Nanti pasti kita akan menjumpai di daerah-daerah sekitar Kalibata. Nah iya. Sekitar pancoran. Pancoran. Pancoran pasti udah. Tapi kalau maulid nabis ini sekarang. Di bulan maulidnya dimana-mana. Hijau kan Indonesia. Oh. Semuanya. Nah itu. Nah itu. Jadi kita berdoanya. Karena kan. Nabi Muhammad itu sangat dicintai. Ya. Sehingga kita minta. Karena keberkahan kita mengcintai dan menghormati Nabi Muhammad. Tolong ampuni dosa kita. Tapi ini kayak. Kayak ini ya. Semacam. Jadi aku. Ini yang. Gak tau dia kita ngobrolin maulid. Gak tau. Daripada musik yang begitu kan. Mending musik hadroh untuk maulid Nabi. Ngak ngok ngok. Ngak ngok ngok. Ini. Masalah umat ini. Jangan cari hidup lagi. Ini udah gabung loh. Muhammadiyah. Uhaba. Degabung. Gapan lagi loh ini loh. Dotcom. Gapan lagi dotcom. Deganggu terus. Ini umat ini lagi butuh. Konklusinya. Ini saya lagi mau. Treatment. Yusril loh. Iya. Ini Beb. Biar tidak. Tersesat. Bukan. Biar tidak itu tadi. HHHI doang. Gak usah. Kader-kader. Dalam HI. Kader dalam HI. Enggak. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. HHHI. Gak usah. Kesimpulan yang awam ini. Ini sebenarnya kayak love language aja. Iya. Ya. Bagaimana. Bagaimana. Merayakan maulid nabi dalam. Berbagai love language. Betul. Ada yang love language nya. Kasih makanan. Kasih makanan. Atau. Solawatan. Solawatan gitu. Ada yang meneladani sifat-sifat beliau. Betul. Yang mana itu sebenarnya sama aja. Intinya adalah. Ini adalah. Merayakan. Kecintaan rasul terhadap kita sebagai umatnya. Betul. Dan merayakan kecintaan kita kepada. Rasul. Ya termasuk tadi ada menghadirkan. Yang katanya. Berterima kasih dan. Apa ya tadi ya. Arwah atau. Ruh. Ruhnya. Ruhnya kepada kita. Sehingga kita semua berdiri untuk segala macam itu. Ya. Sebenarnya itu bisa diartikan dengan cara. Ya. Ruhnya nabi. Apa yang diinikan oleh rasul. Itu ya kita teladani. Betul. Supaya. Dihadirkan kembali di hari maulidnya. Betul. Betul. Dan di Indonesia ini yang kita lakukan termasuk paling lengkap. Karena. Kalau di Dubai solawatan kan tadi. Ya. Kita solawatan di acara maulid. Betul. Kalau di Afganistan. Ngasih makanan. Nah. Nah. Kita di akhir setelah semua acara selesai. Ngasih makanan. Bahkan ngasih minyak wangi. Biar setelah makan wangi lagi tangannya. Minyak wangi kayak jadi elemen penting. Hahaha. Dalam dialog ini minyak wangi kayak. Kayak elemennya gak boleh ada. Gak boleh gak ada nih. Minyak wangi. Minyak wangi. Terus. Setelah itu juga. Meneladani ahlaknya itu inti. Inti. Kita diingetin. Ahlaknya Nabi Muhammad itu ini. 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 Ayo setelah maulitan. Kita. Semakin kuatkan. Betul. Ahlak kita seperti Nabi Muhammad. Betul. Karena teladanya. Menghadirkan beliau kembali ke dunia ini tuh ya. Dalam bentuk. Ahlak. Ahlak. Dalam bentuk amalan. Dalam bentuk perbuatan. Ajaran. Dalam bentuk apapun. Dan ini juga. Setelah selesai maulitan tuh. Sebelum baca doa ceramah dulu. Oh. Nah. Itu biasanya. Habib kan ceramah tuh. Ahlak Nabi Muhammad itu begini. Begini. Ayo kita teladani. Nah di sana. Setelah itu baru ditulup dengan doa. Iya. Terus makan. Nah makannya. Bukan piringan. Satu nampan segini. Iya. Ditaruh di tengah. Makan. 8 orang. 5 orang. Pakai tangan. Pakai tangan. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Oh. Tapi cuci tangan dulu. Ada tempat cuci tangannya tuh. Air kobokan. Terus air dari teko. Dari teko. Oh. Kayak di restoran-restoran Arab ya. Iya. Nah itu kalau orang nggak tahu. Disangka air minum tuh. Padahal itu air keci tangan tuh. Tapi ini semakin menguatkan. Maksudnya dua budaya yang berbeda. Dua ini semakin menguatkan kalau... NU itu sifatnya menambah-nambah. Muhammadiyah mengurangi. Iya. Bayangkan dari runtutan itu. Muhammadiyah cuma ngambil pengajiannya dok. Nggak ada cuci tangan. Nggak ada. Hadro-hadro ini. Nggak ada. Semuanya dipangkas. Tapi yang baik NU maupun Muhammadiyah. Yang dikurangi adalah hal-hal yang memang diperbolehkan untuk dikurangi. Yang NU yang ditambahi hal-hal yang diperbolehkan untuk ditambahi. Untuk ditambahi. Nggak sampai yang haram. Iya. Makanya kata Imam Nawawi. Semua yang dilakukan oleh kita di NU itu disebutnya mustahab. Anjuran aja. Kalaupun nggak dilakukan nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting tadi. Ahlaknya Nabi. Justru yang aneh kalau maulitan tapi ahlaknya jeblok. Iya. Maulitan tapi yang dikeladani influencer. Makanya. Ngaku Muhammadiyah tapi tidak seperti Nabi Muhammad. Iya. Ngaku Nahdiatul Ulama tapi tidak seperti Ulama. Tidak seperti Ulama. Tidak seperti Ulama. Tidak seperti orang yang berilmu. Iya kan. Makanya. Ini tokselnya ya. Wabek ayo tipi-tipi. Kami mahal loh. Jadi intinya. Kul bifadilillah wabirahmatihi fabidrali kafaliyah fulahum. Ketika mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah. Maka bersyukurlah dengan penuh kegembiraan. Nah kita habaib dan NU dengan maulitan yang rame-rame. Muhammadiyah dengan maulitan yang diam. Penuh perenungan. Iya. Tapi intinya sama-sama mengajarkan ajaran. Betul. Nah itulah yang tadi aku sampaikan sebagai bahwa ini love language aja. Iya. Bahasa cinta. Bahasa cinta yang berbeda aja. Sama-sama menghadirkan kembali rasul. Yang satu mungkin lewat perayaan. Yang satu mungkin lewat peringatan. 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 Keteladanan. Itu dia yang. Yang satu peringatan, yang satu perayaan. Sama aja. Sama-sama takdim lagi pengkormatan. Betul. Ya aku sih selalu ini ya. Selalu berbeda-beda gitu. Ya kita cuma. Ya kayak kita dalam satu ini. Dalam satu provider. Tapi beda paket internet aja. Nah gitu loh. Sama kayak love language kita ke istri. Iya. Atau seorang istri ke suami kan gitu. Ada yang. Apa. Dengan menggebu-gebu. Ada yang mengungkapkannya dengan kata-kata. Ada yang mengungkapkannya dengan. Diam. Ada yang diam. Terus cepirit. Enggak. Enggak. Masa ada orang. Orang lagi cinta terus cepirit. Ya mungkin dia kan. Apa. Deg-degan. Hormonnya. Sakit perut. Oh. Dalam kendalinya. Iya. Kalau kita kan kadang lagi deg-degan, lagi nervous gitu. Tapi itu. Apa. Love language itu tadi. Kakinya. Enggak. Kakinya gini. Kalau di Maulid itu gak gini. Oh tadi saya gini. Tadi gimamain gini ya. Walaupun. Oke. Cara duduk. Yang diajarkan Nabi Muhammad itu. Gini juga. Ah tapi kan. Tersanggah perut kalau ini. Enggak. Tapi kalau tradisi kita itu begini biasanya. Oh iya ini. Oke. Nah gitu. Ini bisa berjam-jam loh. Iya. Kalau Maulid itu. 6 jam. Enam jam. Enggak kesemutan ini. Makanya. Kiai-kiai ini enggak ada kolesterol. Enggak. Asam urat gitu enggak ada. Nah itu keberkahan Maulid Nabi itu. Ah. Tidak ada asam urat. Apa. Tidak ada asam urat di acara Maulid Nabi. Karena kata Gustur adanya di lab nanti. Hahaha. Karena setelahnya. Setelah. Setelahnya malah justru asam hurat. Betul. Kalau Mama dia kan pengajian. Ya sejam-sejam setengah lah. Bagi-bagi makanan. Oh ada bagi-bagi makanan. Ada tapi biasanya kotaan gitu-gitu. Oh iya. Gak yang kita satu ini. Mungkin ini dia bentuk perayaan. Bentuk selebrasi yang berbeda. Betul. Iya kayak selebrasi gol juga beda-beda kan. Iya ada yang gini. Betul. Tapi yang gini mulai jarang sih. Karena MU kalah. Hahaha. Ada yang siuuu. Betul. Ada yang gini. Beda-beda macam-macam. Perayaan aja. Yaudah nih. Yuk Seth. Salam. Belum makan nih. Sudah mau maulitan. Saya maulitan dulu. Ya hati-hati Beb. Sendalnya hati-hati hilang. Gak mau ikut. Enggak lah. Saya disini aja meneladani. Nonton YouTube.